Kepolisian daerah Metro Jaya memastikan peristiwa terbakarnya pabrik kembang api disebabkan pengerjaan las oleh seorang karyawan PT. Panca Buana Cahaya sukses. Api percikan las menyambar bahan baku pembuatan kembang api hingga membakar seluruh bangunan gedung dan menyebabkan 48 pegawainya tewas. Direktur Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Niko Afinta menyampaikan hal ini di markas Polda Metro Jaya di Jakarta. Niko menjelaskan, penyebab kebakaran disebabkan oleh pekerjaan las yang dilakukan oleh Subarja Ega atas perintah Andri Hartanto, Direktur Operasional PT. Panca Buana Cahaya sukses. Saat proses pengelasan percikan api mengenai bahan baku pembuatan kembang api hingga membakar seluruh bangunan gudang yang berfungsi sebagai pabrik petasan. Menurut Niko, jumlah korban juga bertambah dari 47 menjadi 48 orang. Terima kasih telah menonton!